Pertarungan di Pilpres kali ini sejatinya hanya berfokus pada dua orang saja yaitu Ganjar dan Prabowo. Anis itu cuma penggembira hanya untuk memeriahkan pesta demokrasi. Jauh sebelum itu Prabowo sudah merujukkan tanda-tanda akan kembalinya pres. Ini terlihat dari Prabowo yang mau menjadi menteri. Jabatan menteri adalah batu loncatan bagi Prabowo. Saat itu elektabilitas Prabowo masih nomor satu itu sekitar tahun 2021. Tapi pelan-pelan muncul nama Ganjar yang melejit di berbagai survei. Sekitar tahun 2022 Ganjar terus berada di posisi pertama di hampir semua survei. Tapi Prabowo tampaknya banyak belajar dari hasil survei karena di tahun 2023 ini, mendadak nama Prabowo melejit di banyak survei mengalahkan Ganjar. Kenapa? Ini mudah sekali dijawab. Karena sebagian pendukung Jokowi beralih ke Prabowo. Faktor yang membuat Prabowo naik elektabilitasnya adalah karena Jokowi dieksploitasi besar-besaran dalam bentuk foto dan balihu. Saya yakin ketika Ganjar merajai banyak survei, disitulah kubur Prabowo melakukan evaluasi dan menggunakan Jokowi sebagai alat politik. Balihu Prabowo dan Jokowi menjamur di mana-mana. Mungkin lebih banyak daripada franchise minuman kekinian yang murah meriah itu. Makanya Prabowo dijuluki capres tukang nempel dan raja balihu. Memang hasilnya ada, Prabowo berhasil kalahkan Ganjar. Sebagian pendukung Jokowi percaya Prabowo adalah sosok yang didukung Jokowi. Mereka memilih Prabowo tanpa tahu strategi yang sedang dimainkan Prabowo. Baru-baru ini lembaga survei indikator politik Indonesia merilis hasil survei terbaru. Elektabilitas Ganjar berhasil rebound atau kembali naik mengalahkan Prabowo. Dalam simulasi tiga nama capres, Ganjar mendapat 35,2 persen. Lalu Prabowo 33,2 persen dan Anies hanya 23,9 persen. Menariknya, rata-rata tiap tahun elektabilitas Ganjar konsisten meningkat. Berarti memang Ganjar selama ini konsisten naik. Hanya saja beberapa waktu belakangan ini, elektabilitas Prabowo sempat melejit di luar perkiraan. Sehingga melewati Ganjar. Alasan yang paling masuk akal adalah karena sebagian pendukung memilih Prabowo. Tapi cara Prabowo ini tidak akan bertahan lama, karena sifatnya cuma sementara. Cepat atau lambat, orang-orang akan tahu kalau Prabowo ini cuma membuat settingan seolah dia didukung Jokowi. Satu lagi masalah yang tidak disadari kubu Prabowo. Pendukung dari kelompok sebelah yang mendukung Prabowo di Bill Price 2019 pasti akan kembali mendukung Prabowo di Bill Price 2024. Tidak mungkin mereka dukung Ganjar. Saat ini mereka sembunyi sehingga Prabowo masih aman. Prabowo merebut sebagian pendukung Jokowi. Oke, katakanlah dia berhasil. Tapi kalau cuma harapkan suara mereka, Prabowo tidak akan menang. Prabowo harus mendapatkan dukungan dari kelompok yang mendukungnya di Bill Price 2019 lalu. Masalahnya begitu kelompok ini muncul, akan terjadi benturan. Pendukung Jokowi yang mendukung Prabowo akan berubah jadi ilfil. Mereka akan sadar bahwa Prabowo masih didukung kelompok yang sama. Yang sebagian adalah kelompok pengajau, kelompok penjual agama, penjual politik identitas, dan kelompok hobi demo diminasi bungkus gratis. Mereka pada akhirnya akan menjauh dari Prabowo dan balik mendukung Ganjar. Suara Ganjar yang terus naik menandakan suara Prabowo mulai mentok. Jurus baliho yang dipakai kubu Prabowo sudah mulai memasuki titik jenuh. Tidak bisa lebih baik lagi. Dan posisi Ganjar saat ini masih sebagai gubernur Jawa Tengah sehingga belum bisa maksimal. Tunggu sampai masa jabatan Ganjar berakhir pada 5 September ini. Tanpa jabatan apapun, saya yakin kubu Ganjar akan menekan gas penuh untuk memenangkan Pilpres. Ganjar akan all out, tidak perlu takut dikritik karena bukan lagi gubernur. Bagaimana menurut Anda? Anis, oh Anis, akhirnya ketahuan yang dia malah tiru Gaya Jokowi ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kecapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anis Paswedan berbicara terkait undang-undang ITE yang membatasi kebebasan berpendapat dan mengkritik. Anis menilai pasal-pasal tersebut harus dihapus selantaran merepotkan. Saya merasa tidak perlu ada aturan-aturan yang melarang kritik, bahkan pasal-pasal karet itu harusnya direvisi. Karena itu sudah merepotkan, kata Anis, dalam acara titip harapan, milenial menyampaikan Anis mengerjakan di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu 19 Agustus 2023. Anis menuturkan pasal karet itu hanya akan membuat masyarakat takut menyampaikan pendapatnya. Oleh sebab itu, dia pun menilai pasal karet tersebut harus ditiadakan, agar menjaga kebebasan berekspresi. Bukan hanya kepada pemerintah, ada pelayanan misalnya. Pelayanan bengkel, ternyata bengkelnya gak melayani dengan benar. Ketika kita menceritakan di sosmed, bisa kenang gak itu? Bisa, itu karet itu. Yang harus ditiadakan supaya kebebasan berekspresi itu terjaga dan akal sehat itu dijaga, sampung dia. Lebih lanjut, Anis menyampaikan pemerintah harus mau menerima kritikan. Menurutnya, selama dalam pemerintahan tidak bisa memilih ingin kritik yang bagus atau jelek. Pemerintah itu jadi alamatnya kritik. Kritik itu ada yang dilakukan nyaman di kuping, ada kata-kata yang tidak nyaman di kuping. Dan selama berada di pemerintahan, itu tidak penting yang soal nyaman di kuping atau tidak. Papar Anis. Mantan gubernur DKI Jakarta itu menilai, apapun yang dikatakan masyarakat ialah hak untuk menyampaikan pikiran. Saya juga gak pernah menuntut siapapun. Padahal kalau lihat dosisnya itu cukup lumayan kemarin, biarkan saja. Sebagaimana diketahui dulu Jokowi, lewat rapat konsultasi bersama DPR di Istana Merdeka, Presiden Jokowi Dodo mengaku tidak berkeberatan jika pasal penghinaan Presiden dalam RUU KUHT dihapus. Namun, Komisi 3 DPR menyatakan tidak setuju. Di rapat itu, rapat konsultasi, Pak Presiden Jokowi secara khusus menyebut, pasal penghinaan terhadap Presiden, beliau mengatakan, Saya sendiri tidak merasa perlu ada pasal itu. Kata Wakil Ketua Komisi 3 dari fraksi Demokrat Erma Surya Nirani di gedung DPR Senayan, Jakarta, selasa 24 September 2019. Erma mengatakan DPR tidak mau memenuhi permintaan itu sebab pasal penghinaan Presiden atau WAPRES bukan dibuat berdasarkan kepentingan Jokowi semata. Kita bikin KUHP bukan untuk Pak Jokowi. Kita bikin KUHP ini untuk negara Republik Indonesia. Bukan untuk Pak Jokowi, bukan untuk anggota DPR, tapi untuk negara ini. Jelas Erma. Apalagi kata dia pasal penghinaan Presiden atau WAPRES itu merupakan delik aduan. Menurut Erma, hanya Presiden WAPRES yang bisa mengadu jika merasa dihina. Itu delik aduan? Itu kita buat karena kita resah tutur politikus demokrat itu. Dapat konsultasi antara Jokowi dan DPR dikelar pada Senin 29 September di Istana Merdeka Jakarta. Dapat membahas sejumlah penundaan pengesahan RUU. Tadi siang saya bertemu dengan Ketua DPR serta Ketua Fraksi dan Ketua Komisi yang intinya tadi saya minta agar pengesahan RUU Pertahanan yang intinya tadi saya minta agar pengesahan RUU Pertahanan RUU Minerba, RUU KUHP kemudian keempat RUU Pemasyarakatan itu ditunda pengesahannya kata Jokowi. Seperti mana diketahui baru-baru ini ada berita viral sejumlah relawan yang mendukung Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo ramai-ramai melaporkan Akademisi Ruki garung terkait penghinaan ke Kepolisian Pekan ini. Saat ditanya wartawan Jokowi sendiri ingin berkomentar banyak terkait kelompok relawannya yang melaporkan Akademisi Ruki terkait dugaan penghinaan Ba, Ji, Nantolo. Jokowi menanggapi santai saat ditanya hal tersebut. Dia berkata hanya ingin fokus bekerja sebagai Presiden. Itu hal-hal kecil lah, saya kerja saja. Kata Jokowi di Sanayan Park, Jakarta, Rabu 2 Agustus pagi. Selain itu, staf khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mengatakan, Jokowi sudah terbiasa menghadapi hal serupa selama menjabat Presiden. Jika diserang dan dihina itukan sudah makanan sehari-hari di Bapak Presiden. Kata Faldo melalui pesan singkat selasa 1 Agustus. Selain itu, dia mengatakan, Belum ada rencana dari pihak istana untuk menempuh calon hukum terkait pernyataan Ruki Kerung atas Presiden Jokowi. Sejauh ini tidak ada omongan akan melaporkan ke polisi, katanya. Saya kira di situ Pak Ruki keliru. Itu informasi yang menyesatkan dan bohong. Faktanya, siapapun Presidennya harus jelankan itu, kecuali undang-undangnya direvisi bersama DPR, ucapnya. Senada yang diungkap Faldo, pada Rabu 2 Agustus, Menkopal Hukam Mahfud MD mengatakan belum ada rencana dari pihak istana untuk menempuh jalur hukum terkait pernyataan Ruki Kerung atas Presiden Jokowi. Yang mengaku mendapat banyak pertanyaan dari akademisi hingga aktivis soal sikap pemerintah terkait pernyataan Ruki itu. Mahfud pun menegaskan pasal penghinaan Presiden merupakan delik aduan. Ini Pak Jokowi tidak mau mengadu. Oleh sebab itu, kita berharap ya banyak juga masukan kepada saya dari akademisi, aktivis, masa negara diam saja, kepala negara dilejahkan, dan sebagainya. Saya jawab ini delik aduan dan saya tanya lingkungan istana belum ada rencana mengadukan, kata Mahfud di kantor Kemenkopal Hukam, Jakarta. Lebih lanjut, meski merupakan delik aduan, ia berpendapat kasus itu bisa saja berkembang dan diproses lebih lanjut oleh kepolisian. Tetapi, bisa saja delik ini berkembang karena orang sudah menganggap ini masalah dan menimbulkan berbagai masalah di berbagai daerah. Di media sosial dan sebagainya, bisa saja berkembang kebukan delik aduan, bisa ujar Mahfud. Pada Desember 2022 sila, Mahfud mengaku Jokowi bicara sendiri kepadanya, tidak masalah dihina masyarakat dan tidak pernah ambil tindakan hukum terhadapnya. Kalau Pak Jokowi bilang ke saya, kalau saya enggak perlu. Perang saya tiap hari udah dihina, enggak juga juga, kata Pak Jokowi. Tapi kalau negara butuh, buat itu. Kata dia di kantor Kemenkopal Hukam, Kamis 15 Desember. Kala itu, Mahfud sedang menjelaskan soal materi KUHP baru yang disahkan bersama DPR. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!